Oke teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat kondisi dari iguana yang buntung teman-teman ya Jadi ini adalah iguana yang dulunya pernah digigit kucing Oke, jadi jangan lupa like, komen, subscribe dan jangan di skip tonton sampai habis Oke, halo semuanya teman-teman, kembali lagi channel Fake Iguana Oke teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman melihat kondisi dari iguana yang ini teman-teman Untung ya, dimana mereka dulunya digigit kucing, akhirnya untung Dulu kan iguana saya itu pokok totalnya itu 7 yang ini teman-teman Eh, 3 hilang, terus yang 4 ini luka Nah, yang pertama luka sini ya, kaki depan kanan Itu gak selamat akhirnya, soalnya dia tiba-tiba nafsu makannya turun Lalu Eh, yang hilang 4 yang luka 3 teman-teman ya Itu yang pertama yang gak selamat Terus ini yang 2 teman-teman ya Yang 2 Gemoy-gemoy semua ya Alhamdulillah mereka masih apa ya Mempunyai semangat hidup lah Mereka masih mau makan Kalau dijemur juga senang juga ya Oke Kita langsung melihat kondisi mereka di dalam kandang koloni teman-teman Oke teman-teman, ini ya mereka ya Ini yang Untung itu yang Bener-bener Masih orian semua teman-teman Ini RS di bawah Ini kandang kosong Mungkin nanti Yang itu Itu kan lumayan bagus untuk speknya teman-teman ya Nanti mungkin akan saya pindah ke kandang kosong ya Atau mungkin sekarang Akan saya pindah teman-teman Nah ini yang Untung Kasian Tapi mereka masih lincah bro Mereka masih lincah ya Kita pindah yang ini Nah kalau untuk Spike dia gak kalah Bagus ya Nah ya Nah ini Tinggal kita rawat aja Dengan baik Pesek ya Kepalanya pesek ini Oke kita masukkan dulu Ke sini Jadi biarkan satu kandang ini Dia sendirian ya Dan Aduh Dan Biar cepat besar Oke Ini kondisi dari Iguana Ini yang Buntung kaki Depan Kanan Satu ya Aduh Lompat ya Lalu itu Yang Buntung Kaki Kanan Depan Dan belakang Teman-teman Nah Bisa dilihat Bodinya gemoy-gemoy Semua ya Ini bodinya gemoy-gemoy Ini nanti Bakal jadi indukan Teman-teman Ya Bakal jadi indukan Semoga saja Betina ya Semoga saja betina Jadi Nanti para pejantan akan Lebih mudah Mengawininya teman-teman Misalnya dia enggak kabur-kaburan ya Nih Makannya juga lahap sekali teman-teman Ini sisa dikit Kemarin ini full ya Full Jadi dilihat soalnya Dari badannya Perut Dan ekor Itu kalau dari perut itu Keliatannya dia Barusan makan juga Kalau daerah ekor itu Terlihat jelas Kalau dia bukan Iguana yang sakit Ya Ini juga Ini lincah ini Soalnya Kaki belakangnya itu Masih ada ya Jadi Gasnya Bisa jadi Kuop gas untuk Apa ya Cepat Larinya lah Tinggal dia angkat badan Dia lompat aja Bisa ini teman-teman Nah Lompat lagi ke saya ini Ini ya Jadi dia ya Jadi dia ini Termasuk lincah teman-teman ya Lompat sana Lompat sini Semoga saja Dua-duanya ini betina Soalnya Kalau dilihat dari Bentuk badannya ya Bentuk badannya ini ya Yang pertama saya lihat Itu betina Soalnya panjang Memanjang teman-teman Tapi gak tahu ya Nanti akan saya cek lagi Apakah mereka betina Atau jantan Tapi saya berharap sih Saya berharap Ini betina Ya Setelah saya kurang Betina dan terlalu banyak Jantan disini Teman-teman Nih Mungkin akan saya cek dulu ya Apakah sudah terlihat Jantan dan betinanya Atau belum ya Oke teman-teman Ya Jadi Setelah saya cek Ini kelihatannya Betina semua Soalnya Femoralnya itu Tidak menonjol ya Saya akan tunjukkan dulu Ke teman-teman semua ya Bentukannya seperti apa Nah ini teman-teman Ya Itu femoralnya Masih belum menonjol Dan ini usianya ini Berapa ya Pokoknya sudah bisa lah Dicek ini Ya Femoralnya belum menonjol Belum menonjol Tidak menonjol Tapi semoga saja Nanti Mungkin pas Masuk musim kawin Semoga terlihat Kalau dia jantan Dia akan muncul Femoral teman-teman Tapi ini Kalau saya cek ini Ini femoralnya Kecil-kecil teman-teman Dan ini Sama dengan Indukan-indukan Betina lainnya ya Oke Yang ini Yang bentuk satu Menurut saya Prediksi itu Betina Terus untuk yang ini Nah Ini yang satunya lagi Ntar Ini yang Normal ya Aduh Susah bro Yang ini bro Ini Ares Dia mau makan lagi mungkin Nah ini Ntar Nah itu Femoralnya juga kecil Teman-teman Ya Femoralnya juga kecil Jadi pokoknya berharap Saya ini Betina semua ya Dimana Untuk yang Iguana ini Nah Itu Mempunyai Genetik belang Juga teman-teman Ya meskipun Nggak terlalu Apa ya Nggak terlalu banyak lah Ini sama halnya Dengan roket ini Belangnya Cuma ini Nggak terasa ya Ini Belangnya Kalau yang Tadi yang Bentung 1 Itu Speknya yang Lumayan teman-teman Speknya ini Lumayan tebel ya Tapi ya Nggak setebel Ares juga ya Itu Speknya Lumayan lah Jadi semoga Untuk Kedua Iguana Minus ini Bisa menjadi Indukan Betina Saya berharap Betina sih Soalnya Saya kekurangan Betina disini Untuk produksi Ini teman-teman Kalian mau lihat Mereka Jalan di Keramik Ini Saya akan Ambilkan dulu Ya Bentar Saya ambilkan dulu Teman-teman Baru akan Saya video lagi Oke Eh Jalan Nah Dia kalau jalan Seperti ini Ini lumayan cepat Soalnya Dia pakai Tiga Kaki Masian Ya Masih pakai Tiga Kaki Cap Kaki Tiga Ini Dulu Sebenarnya Ada Teman-teman Iguana Saya Yang Mulai Baru menetas Itu Kakinya sudah Tiga Mungkin Teman-teman Bisa cek Ya Tahun lalu Itu ada Iguana Kaki Tiga Tapi Dia Tidak selamat Soalnya Waktu itu Saya taruh Di depan Sini Saya taruh Depan Sini Dan Mungkin Terlalu Panas Teman-teman Biasanya Panas Itu Tidak Masuk Keteras Tapi Akhirnya Waktu itu Masuk Teras Panas Dan Bukan Hanya Iguana Kaki Tiga Haja Yang Tidak Selamat Tapi Geku juga Banyak Tidak Oke Kita Akan Lihat Yang Kaki Dua Teman-teman Oke Jadi Ini Yang Untuk Kaki Dua Teman-teman Kita Lihat Bagaimana Dia Kalau Jalan Akan Kita Pancing Dulu Gendut Alhamdulillah Dia Sehat Dia Tidak Mau Jalan Bro Nah Itu Dia Jalannya Nyamping Ya Dia Jalannya Samping Serong Teman-teman Tapi Alhamdulillah Masih Sehat Dan Genetiknya Lumayan Bagus Belang Seperti Roket Ini Nanti Mungkin Saja Janteng Roket Betinanya Ini Teman-teman Soalnya Sama-sama Belang Oke Kita Kembalikan Dia Ke Kandang Oke Teman-teman Jadi Mungkin Cukup Sekian Dulu Vlog Saya Kali Ini Memang Lagi Mendung Jadi Geluduk Petir Bukan Petir Geluduk Oke Jadi Mungkin Cukup Sekian Vlog Saya Kali Ini Semoga Saja Para Iguanang Ini Yang Dua Ini Minus Sini Ini Betina Dan Bisa Menjadi Indukan Dan Menyetak Telur Telur Yang Lebih Bagus Dan Lebih Banyak Lagi Teman-teman Oke Jadi Semoga Video ini Bermanfaat Untuk Teman-teman Semua Dan Menghibur Waktu Kosong Teman-teman Semua Jangan Jangan Lupa Like Comment Subscribe Agar Channel Saya Bisa Terus Berkembang Agar Saya Bisa Terus Berbagi Informasi Tentang Dunia Reptil Khususnya Iguana Leopard Gecko Kura-kura Sulkata Dan Bird Dragon Terima Kasih Sudah Menonton Bye 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 Bye